Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya Mr. Mobile, semoga semua diberi kesehatan bahan jemur dan sukses selalu Pada kesempatan video kali ini kita mau kasih tutorial Bitcarbo kita pasang CDI-Sogun Ini pasti tarikannya lebih responsif monternya ini Ini monternya sudah kita bukai Lalu yang pertama kita sediakan CDI-Sogun terlebih dahulu CDI-Sogunnya mas, ya ini songket CDI-Sogun Lalu kita cari jalurnya, jalur kabel-kabelnya Nah ini bagian bitcarbo Pertama ini masa warah hijau ini teman-teman Masa warah hijau Lalu pulsernya Biru strip kuning ini Biru strip kuning ini pulser Kalau aki dari kontak ini merah Merah strip hitam Merah strip hitam Yang diperlukan kalau CDI-Sogun coba lihat songketnya Ini songketnya mas Ini songket Songketnya ini Merah ini dari kontak Kalau ini hitam Hitam kalau sini Masa Ini warnanya hitam Kalau di Honda hijau Ini nanti hitam ganda hijau Lalu ini Masa pulser Biru pulser Yang hijau ke kewel Yang hijau ini ke kewel Teman-teman pasti bisa ini Yang sulit nanti Kita menentukan pickupnya Juga harus dirubah Pickup Pickup Magnetnya Yang sulit itu teman-teman Kalau kabel bodinya Tidak begitu sulit Tapi bagi para teman-teman pemula ini Dipelajari Harus hati-hati pemasangannya Biar tidak konser CDI-nya Ya pertama ini mas Kabel merah Masukkan ke warna kabel Kabel Merah seterah hitam Teman-teman harus mengetahuinya Terlebih dahulu Jalur-jalur kabel Ini Ini dari kontak Kalau kontak on Ada Ada arus DC dari AK Kalau kontak mati Ya enggak ada Lalu hijau ini tadi Yang hitam dulu mas Hitam pulser Hitam Hitam masa Ya hijau ini Kabel hijau Kabel hijau ini Oke Masa sudah Pulsernya mas Pulsernya warna Warna Biru ya mas Biru Masa ke Biru kuning Biru strip kuning Oke Biru strip kuning Lalu yang hijau ke koel Hitam strip Puning Jalur koel Masuk koel Strum Dari CD Masuk ke koel Warna Hitam strip kuning Itu kita Masukkan dulu Ini buat Percobaan terlebih dahulu Nanti kita Pasang disini Biar lebih Tidak mudah Ground Kita Cowak Atau kita Lubangi Karet Karet kabel Ininya Langsung CD-nya kita pasang Jadi kita pasang Oke kita coba Kontak kita Onkan terlebih dahulu Kontaknya Kita onkan Lalu kita Coba Saya menangkan Nah Ben-bena kita Kurang Mampet Nah Nah itu Kelihatan Keluar Strum Jika kontak kita Off Kita matikan Coba Nah itu Ini yang punya Sendiri Mas ya Sambil belajar Mas ini ya Oke Bisa ditunggu Teman-teman ini Coba Kita ulang lagi Kita lepas Mas ini Kita lepas Satu persatu Yang Warna Biru Strip kuning Ini Dari Pul Pulser Oke kita lepas Yang hitam ini Masuk ke hijau Ini masa ya Masa Masa Oke Lalu Coelnya Hitam Strip Kuning Hitam Strip Kuning Kita lepas Lalu Merah ini Dari kontak Kita lepas Nanti kita Jadikan satu Kesini Terus Lalu kita Bahas Sensornya Ini mas Kita lepas Sensor Sensor Pickupnya Juga harus Kita rubah Biar dilepas Dulu sama Mas Kresan Nanti kita Jelaskan Ini teman-teman Buat belajar ya Kita sering-sering Jika ada Kurang lebihnya Juga Bisa kasih Masukan ya Teman-teman Sensor Mahlinya Biar dilepas Terlebih dahulu Nanti kita potong Seberapa enaknya Kita Buatkan videonya Juga Biar teman-teman Juga tahu Dan nanti Kita coba Juga Hasilnya Biar Masnya Sendiri Yang Mencobanya Oke Ini Mahlinya Sudah Terlepas Kita Ukur Sensor Dulus Yang Standar Berapa Mili Sensor Oke Tiga Berapa Masih Tiga Sembilan Tiga Sembilan Mili Ini teman-teman Sensor Nanti kita Jadikan Kalau Standarnya Sogun 14 Standar Sogun 14 Ini Nanti kita Pangkas 19 Terlebih dahulu Karena Mahlin Sogun Lebih Kecil Daripada Mahlin Bit Nah Ini Yang Perlu Yang penting Teman-teman Yang perlu Diketahui Terlebih dahulu Montori Putarannya Kalau Pakai Mahlin Kanan Kan Kedepan Sini Jadi Yang Dipotong Yang Yang Depan Sini Teman-teman Jangan Sampai Yang Belakang Dipotong Ini Yang Depan Saja Kita Potong Kan Arahnya Gini Putaran Mesin Kedepan Kalau Dari Kanan Yang Dipotong Yang Bagian Sini Kita Buat Ini Sementara Saya Buat 19 Lebih Dahulu Kurang Enak Nanti Kita Sesuaikan Langsung Potong Mas Setelah Potong Kita Coba Pemotong Memakai Gerinja Setelah ini sudah kita potong lalu kita pasang dan kita coba bagaimana hasilnya ini sudah terpasang semua lalu kita coba kedeknya ini sogun langsung nyalakan mas sayur tensionernya enak lalu coba gas pol mas oke limitnya gak ada mas ya sudah hilang limitnya oke sekian dulu tutorial dari kami teman-teman jika ada tutorial kata kami kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jika ada kekeliran silahkan kasih masukkan di kolom komentar salam otomotif kreatif dari kota Tulu, Agung Jawa Timur lalu packed selamat menikmati yang tidak